Saudara seorang ibu yang mengalami pendarahan pasca persalinan ini harus ditandu dari rumahnya menuju ke puskesmas. Hal ini dilakukan lantaran tidak ada jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Seorang ibu asal desa Majaling, kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengalami pendarahan pasca persalinan dan harus segera dibawa ke puskesmas. Namun karena akses dari rumahnya menuju jalan desa tidak bisa dilalui, maka ibu itu terpaksa ditandu. Sejumlah warga bergegas menandunya sejauh 500 meter melewati persawahan menuju ambulans yang akan membawanya ke puskesmas. Beberapa hari lalu, lokasi ini diterjang banjir bandang. Jalan menuju permukiman tertutup lumpur dan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Bidang desa mengevakuasi harus ke puskesmas karena mengalami pendarahan. Dari situ kami juga inisiatif bahwa dilekapi dengan tandu mobil ambulans desa untuk mengevakuasi. Sambil dibantu dengan aparat desa memboyong ke pinggir jalan sampai ke puskesmas. Alhamdulillah sampai ke puskesmas cepat ditangani dapat informasi dari bidang desa kalau pendarahannya sudah berhenti. Pada Jumat dan Sabtu pekan lalu, hujan deras mengguyur desa Manjaling dan membuat warga ini terhalang ke puskesmas sehingga melahirkan di rumah. Ibu dan bayi dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan pasca persalinan. Muhammad Afrian Sahlahia, Kompas TV, Bulu Kumba, Sulawesi Selatan.